Hai pada tutorial kali ini kembali lagi berjumpa dengan channel saya akan membahas tentang cara memotong gambar kemudian mengganti background kemudian juga mendownloadnya tanpa menggunakan aplikasi jadi kita langsung saja buka Google nya pertama kita telusuri dulu ketik alamatnya kita telusuri namanya img2go.com ya kita cari di Google pencarian kemudian klik nah kemudian kita pilih crop image tujuannya adalah kita mengimpor file ya kita pilih file-nya yang akan kita impor kita cari saja di HP kita kita cari gambarnya disini akan kita potong gambarnya ini saja nih saya pilih gambar ini kemudian masukkan otomatis disini ada proses untuk memasukkan foto tadi ya kita tunggu saja jadi tujuannya adalah untuk memangkas foto tersebut ya ya jika kita tidak mempunyai fasilitas untuk memangkasnya kita gunakan secara online saja ya tapi kalau di HP kita sudah memadai ada fasilitas untuk memotong gambar ya tidak masalah ya ini bagi HP yang tidak ada fasilitas pemotong gambarnya jadi tidak usah install aplikasi lagi jadi cukup kita gunakan dua cara ini saja yang pertama cara satu untuk memotong gambar yang kedua adalah untuk mengganti background nah ini fotonya sudah muncul nah kita sesuaikan saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan kita gasar geser kira-kira yang pas yang mana oke nah ini ini kebetulan foto yang saya ambil adalah foto ini ya kaligrapi ya jika ingin memesan silahkan bisa langsung hubungi kontak di link deskripsi ya betulan bisa untuk apa namanya pernikahan untuk kado untuk memberikan hadiah istimewa ini ya contohnya sedang di pegang oleh kedua anak ini kaligrapi tulisan kaligrapi yang sangat luar biasa bagus indah bisa dijadikan kado ya untuk teman-teman yang kita inginkan inginkan untuk seseorang yang kita inginkan oke langsung saja kita set saja kita apa namanya ganti namanya ya untuk mendownload gambar tadi yang telah kita crop atau kita potong kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai jadi teman-teman ini gambar prosesnya adalah pemotong gambar ya namun kalau teman-teman punya alat lain yang sudah yang bisa memotong gambar silahkan gunakan alat yang lain kali ini mah HPnya kebetulan saya tidak punya pemotong gambar jadi langsung saja kita masuk ke web imj2.go.com ya oke ini sudah kita masuk kemudian kita download gambar yang telah kita potong tadi sesuai dengan keinginan kita nah ini kemudian klik download kita lihat detailnya nah ini gambarnya sudah muncul ya teman-teman gambar ini tadi sudah saya potong sesuai ukuran yang saya inginkan nah oke teman-teman setelah itu proses pemotongan sudah selesai lalu kita keluar dari apa Google ini dari pencarian Google ini lalu kita masuk Google lagi pencarian untuk membuat background kita klik alamatnya di removepg.com ya nah sudah ketemu remove image background klik nah sudah masuk ke sini kita klik upload nah upload kita pilih fotonya yang tadi nah tunggu prosesnya sampai benar-benar selesai ini gambar tadinya sudah backgroundnya sudah agak coklat-coklat gitu ya backgroundnya background asli ya sekarang kita akan rubah backgroundnya tuh tinggalkan anaknya saja yang muncul sementara backgroundnya hilang ini jangan khawatir teman-teman karena ini sangat luar biasa apa namanya sampai detail ya seperti profesional fotografer seperti menggunakan aplikasi seperti menggunakan Photoshop jadi teman-teman bisa melihat detail helayan rambut anak-anak ini juga tidak kepangkas jadi benar-benar backgroundnya saja yang hilang jadi helai rambutnya pun masih ada tetap ada sehelai rambut tidak hilang jadi teman-teman bisa mengganti background belakang foto menggunakan web yang tadi remote PG ya teman-teman bisa ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan di belakang kita pilih saja banyak sekali ada yang gambar ya ini seperti daun pisang di belakangnya ya kita ganti seolah-olah kemudian juga kita bisa milih warna juga untuk ganti belakang warna yang kita inginkan nah seperti ini teman-teman bisa gunakan foto yang lain juga ya yang sekiranya bisa diganti backgroundnya misalkan dalam keadaan dibutuhkan mendesak ya kita ingin mencetak foto misalkan pas foto sementara di HP kita hanya ada foto yang belakangnya itu backgroundnya bebas ya kita teman-teman bisa ganti sendiri dengan cara yang mudah teman-teman bisa crop potong fotonya lalu teman-teman bisa ganti background belakangnya misalkan warna merah ya kemudian klik simpan ya download saja kalau sesuai kita download nah hasilnya cukup lumayan bagus ya lihat detail backgroundnya juga mantap depannya juga sudah keren ya nah kemudian teman-teman bisa share atau kirim foto ini kepada tujuan kita misalkan mau kita cetak mau kita kirimkan kepada teman kita yang lain ya atau kita simpan ya atau kita buat status di WA ya boleh ya teman-teman itu saja mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat terima kasih